Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma abad Mitra Jaisi dimana saja antum berada semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini sorban umat seputar obrolan umat kembali mengudara ke media dan untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting dalam obrolan ini dan Alhamdulillah pada hari ini tertanggal 22 syawal 1442 hijriah kita masih diberikan ni'mat oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah seharusnya kita sebagai hambanya bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat yang Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita dan tentunya pun kita harus berselawat dan bersalam kepada kekasihnya baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya sahabatnya dan semoga kepada umatnya kita semua dan saudara-saudara kita hingga akhir kelas Mitra Jaisi ikhwatu iman rahimah kemullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita di kesempatan hari ini dalam program sorban umat seputar obrolan umat ingin mengobrol-ngobrolkan sesuatu yang sangat penting dalam kondisi wacana kondisi sekarang ini yaitu tentang Betul Maqdis sehingga kita kuatkan dengan bagaimana Betul Maqdis dalam tinjauan peradaban Islam karena ini menjadi wacana yang luar biasa di peradaban dunia ini peradaban Islam tentunya maka tema ini sengaja kami angkat untuk kesempatan yang berbahagia ini dengan mengundang salah satu narasumber sorban yaitu Al-Muqarram Ustadz Ahmad Badi beliau adalah salah satu anggota dari badan hutobah wa yayasan umatana satan dan beliau juga spesifikasinya adalah di bidang sejarah sehingga untuk kesempatan ini kami mengundang beliau untuk memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana terutama sikap kita sebagai seorang muslim yang setiap diri kita adalah bersaudara setiap diri kita adalah semuanya merupakan bagaikan satu tubuh walaupun saudara kita disana di palestin dan di negara yang lain atau dimanapun kita tetap selalu merasakan dan mendoakan maka di kesempatan ini insyaallah dalam waktu sekitar kurang lebih sampai jam 11 selama satu jam kita akan mengobrol-ngobrol hal-hal yang insyaallah ini akan sangat penting buat kita semua namun mari kita sapa dulu ustadz kita yaitu ustadz al-mukarram Ahmad Badi Assalamualaikum ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semakin hari semakin cerah aja kanya ustadz insyaallah harus iya ngomong-ngomong kemarin pulang kampung gak ustadz gak punya kampung oh gak punya kampung orang beriman mah kampungnya akhirat ustadz insyaallah ya 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 baik ustadz karena waktu kita gak panjang saya yakin ustadz biasanya kalau ustadz-ustadz kita ini Jumat itu harus mengisi di mimbar Jumat nanti maka langsung saja kami persilakan ustadz untuk memberikan opini nya tentang bagaimana sih Betul Maqdis dalam tinjauan peradaban Islam sehingga ini memberikan memberikan melek kita gitu kita akhirnya mengerti kenapa terjadi seperti ini dan bagaimana terutama sikap kita kaum muslimin di Indonesia ini yang notabene adalah maksimal sebagian besar adalah umat Islamnya nah untuk itu kepada Al-Makaram Ustaz Ahmad Badi saya persilakan dengan segala hormat terima kasih kepada Ustaz Hasan yang memandu acara ini Alhamdulillah Barakallahu Fik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Malikul Hakkul Mubin Asyadu'an la ilaha illallah Asyadu'an la muhammadan abduh wa rasuluhu la nabiya wa'adam Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'ad Alhamdulillah Jumpa kembali Mitra J.I.C. yang dirahmati Allah s.w.t Dengan kami Untuk satu Obrolan tema yang Sedang hangat Barangkali pada Saat ini Dan mungkin juga Akan terus hangat Karena memang Ini merupakan satu Sisi lain Dari Kehidupan kita Beragama Baik agama Islam Kemudian Yahudi Maupun Nasrani Mitra T.I.C. yang dirahmati Allah S.W.T Tentunya Berbicara Baitul Maqdis Tidak terlepas Kita harus Mengenal dulu Sejarah Atau Paling tidak Sekitar Baitul Maqdis itu sendiri Apa Dan bagaimana Sehingga Itulah yang akan membuat kita Memiliki satu Sikap Ya Or Atau peduli Dan Sebagainya Sebab Pengetahuan Seseorang Tentang sesuatu Sangat Berpengaruh Sebagaimana Salah satu contoh saja Misalnya Rasulullah Pernah bersabda Bahwa Law ta'alamu Ma'alamu La duhitum Kholilan Walabakaitum Kethiran Rasulullah Kalau Seandainya Kalian Mengetahui Apa yang Aku ketahui Maka Kalian Akan Sedikit Tertawa Dan akan Banyak Menangis Contoh Apa Namanya Bagaimana Pengetahuan Rasulullah S.W.T Yang Begitu Luas Menjangkau Seluruh Aspek Dan Mungkin Tidak Terjangkau Oleh Pemikiran Ataupun Lawasan Kita Bagi Contoh Ramadan Kemarin Kita Diajarkan Satu Pelajaran Besar Dari Rasulullah S.W.T Kalau Saja Umatku Tahu Apa Yang Terdapat Dalam Ramadan Mungkin Keutamaannya Keberkahannya Dan Lain Sebagainya Yang Kita Merasa Selama Ini Sudah Cukup Tahu Banyak Ternyata Rasulullah Kita Belum Tahu Banyak Karena Masih Banyak Yang Belum Kita Ketahui Tentang Ramadan Itu Sendiri Sehingga Wajar Barangkali Sikap Umat Terhadap Ramadan Tadi Mungkin Menjadi Biasa Biasa Tidak Terlalu Istimewa Ketemunya Tidak Istimewa Dan Berpisah Ditinggalkan Nah Tentang Baitul Makdis Barangkali Saya Dengan Pemirsa Sekalian Juga Tidak Berbeda Bahwa Kita Cukup Minim Dalam Wawasan Terkait Dengan Baitul Makdis Ini Dimana Kalau Dari Sisi Informasi Hari Ini Sebetulnya Sudah Cukup Banyak Yang Bisa Kita Akses Untuk Memahami Atau Mendapatkan Informasi Tentang Baitul Makdis Dan Kaitannya Tadi Kalau Disinggung Dengan Peradaban Islam Nah Baitul Makdis Ini Merupakan Masjid Atau Komplek Satu Komplek Di Wilayah Palestine Atau Yerusalem Berbeda Penyebutan Saja Kita Menyebutnya Di wilayah Palestine Itu Dengan Ada Satu wilayah Yang disebut Dengan Al-Quds Sementara Orang-orang Nasri Menyebutnya Dengan Yerusalem Jadi Makna Dari Keduanya Sebetulnya Sama Karena Memang Ketiga Agama Baik Yahudi Nasrani Maupun Islam Memiliki Kepentingan Terhadap Baitul Maqdis Ini Karena Ini Merupakan Satu Tempat Yang Memiliki Sejarah Panjang Dimana Berbicara Tentang Baitul Maqdis Ini Menurut Saya Sama Seperti Kita Akan Membicarakan Separoh Dari Sejarah Peradaban Manusia Karena Ini Terkait Dengan Sejarah Panjang Yang Tidak Dipisahkan Dengan Tiga Agama Tadi Misalnya Agama Yahudi Menganggap Ini Merupakan Tanah Suci Karena Memang Menurut Mereka Ini Tanah Yang Dijanjikan Bahkan Ketika Kekilifahan Turki Usman Masih Berkuasa Atas Hampir Sepertiga Muka Bumi Ini Pernah Orang-orang Yahudi Datang Kepada Khalifah Untuk Membayar Tanah Tersebut Dengan Harga Yang Sangat Mahal Saking Mereka Menganggap Penting Tempat Tersebut Sebagai Kota Suci Nah Bagi Umat Yahudi Diantaranya Adalah Karena Di tempat Itu Ada Di Komplek Betul Maklis Itu Ada Yang Namanya Haikal Sulaiman Yang Kalau Hari Ini Konon Saya Juga Belum Pernah Kesana Karena Kita Semua Memang Mendapat Informasi Atau Literasi Dari Berbagai Informasi Itu Tinggal Runtuhannya Yang Kita Kenal Dengan Tembok Ratapan Yahudi Jadi Jadi Haikal Menyisakan Runtuhan Puing Yang Sebut Dengan Tembok Keratapan Yahudi Itu Adanya Di Sebelah Barat Sebelah Barat Komplek Masjid Baitul Maklis Tadi Jadi Terkadang Memang Ketika Berbicara Baitul Maklis Itu Sering Kita Mendapat Informasi Bahwa Itu Adalah Masjid Yang Ada Kubah Kemudian Kubahnya Warna Kuning Kuning Mas Dimana Sering Sebut dengan Istilah Kubah Batu Karena Memang Di bawahnya Ada Batu Yang Kemudian Dibuat Kubah Ini Masjid Ini Sebenarnya Dibangun Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Khattab Berjadullah Beliau Menyimpulkan Bahwa Disinilah Tempat Rasulullah S.A.W. Melakukan Mikros Kesidratul Muntaha Untuk Mengenang Itu Atau Mengabadikan Momen Dan Tempat Itu Umar Berinisiasi Membangun Itu Menjadi Seperti Masjid Artinya Di dalam Komplek Baitul Makhlis Itu Ada Banyak Bangunan Yang Mirip Masjid Seperti Masjid Banyak Tempat Udu Dan Sebagainya Banyak Bangunan Bangunan Dalam Satu Kompleks Memang Kalau Orang Indonesia Ketika Bicara Masjid Identik Dengan Kubahnya Ada Bulan Bintangnya Sehingga Ketika Baitul Makhlis Yang Disorot Atau Yang Dituju Tatapannya Kepada Bangunan Bangunan Yang Berbentuk Masjid Tadi Padahal Baitul Masjid Satu Kompleks Tanah Begitu Ada Semacam Pagar Tembok Dalamnya Banyak Terdapat Bangunan Sementara Buat Umat Nasrani Mereka Menganggap Ini Tempat Penting Bersejarah Bahkan Kota Suci Karena Ada Dua Alasan Yang Pertama Karena Ini Merupakan Tempat Nabi Isa Melakukan Persembahan Dan Yang Kedua Di Kompleks Baitul Melaksud Ada Namanya Bukit Golgota Tempat Menurut Keyakinan Agama Nasrani Yaitu Di Salibnya Nabi Isa Sementara Bagi umat Islam Seperti yang Kita ketahui Bahwa Baitul Maqdis Atau Masjid Al-Aqsa Seperti yang Dijelaskan Allah Di dalam Surat Al-Isra Adalah Yang pertama Tempat Pernah menjadi Kiblat Umat Islam Dalam Lakuannya Jelaskan Sekitar Rasulullah Menjadikan Sebagai Kiblat Sita Asyar Syahrun 16 Bulan Lamanya Sebelum Kemudian Allah Memerintahkan Untuk Memindahkan Kiblat Karena Salah Itu Di antara Alasannya Karena Rasulullah Seringkali Berdoa Atau Menghadap Ke langit Mengharap Supaya Ada Alternatif Lain Kiblat Karena Mereka Ingin Berbeda Dengan Orang-orang Yang Hudi Jadi Dari Situ Bisa Kita Angkat Bahwa Pernah Dalam Beberapa Waktu Umat Islam Dengan Umat Yahudi Bangsa Yahudi Begitu Memiliki Kiblat Yang Sama Berkiblat Kiblat Yang Sama Yaitu Masjid Al-Aqsa Sebelum Kemudian Allah Memindahkan Kiblat Itu Ke Masjid Al-Haram Dan Yang Kedua Bagi Umat Islam Karena Tempat Itu Menjadi Tempat Persinggah Rasulullah Sallallahu Sebelum Kemudian Melakukan Mi'ros Ke Kesidratul Muntaha Nah Itu Sehingga Dari sini Bisa Kita Simpulkan Bahwa Terjadinya Perebutan Ataupun Konflik Kemudian Di kemudian Hari Dan mungkin Akan seterusnya Terjadi konflik Itu Karena Memang Tadi Ketiga agama Ini Merasa Memiliki Baitul Maqdis Merasa Semua Mereka Menganggap Itu adalah Tempat Suci Mereka Tempat Yang Harus Dimiliki Dilindungi Dijaga Oleh Ketiga Agama Yang Seharusnya Ketika kita Berbicara Ketiga Agama Ini Yahudi Nasrani Dan Islam Tidak Harus Saling Berebut Karena Bersumber Dari akar Yang sama Sebetulnya Kalau Mau kita Apa Namanya Mundur Jauh Ke Belakang Cuman Memang Kemudian Seperti Yang Allah Ceritakan Di dalam Al-Quran Dan Dalam Sejarah Bagaimana Kemudian Konflik Ini Terjadi Bermula Dari Ketiga Agama Ini Walaupun Dari akar Sejarah Yang Sama 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 Dari Ibrahim Ismail Ishaq Yaakub Sampai Isa Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tentu Tidak Bisa Kemudian Seharusnya Seharusnya Setiap Agama Merasa Paling Memiliki Seharusnya Memang Jadi Memiliki Bersama Cuman Kemudian Karena Kemudian Tiga Agama Ini Memiliki Atau Paling Tidak Yahudi Dan Nasrani Seperti Yang dijelaskan Allah Di dalam Al-Quran Bahwa Orang-orang Yahudi Kemudian Menjadikan Uzair Sebagai Anak Allah Dan Nasrani Menjadikan Al-Masih Ibnullah Menjadikan Isa Sebagai Anak Allah Nah ini Sudah Dari sini Sudah terlihat Bahwa Dari Akar Sejarah Yang sama Kemudian Perkembangannya Mengalami Proses Sedemikian Rupa Mengalami Apa Namanya Pergeseran Dari Satu Aspek Penting Yaitu Akidah Yaitu Ideologi Sehingga Memang Kemudian Sulit Untuk Disatukan Atau Dipisahkan Karena Sudah memiliki Satu Dasar Landasan Akidah Ideologi Yang Berbeda Yang Asalnya Sebetulnya Juga sama Akidah Dan Ideologinya Bagaimana Banyak Ayat Allah Jelaskan Di dalam Al-Quran Seperti Dalam Surat Al-Baqarah Ketika Yaakub Al-Salam Menjelaskan Tentang Akidah Seperti Apa Atau Tuhan Mana Yang akan Disembah Oleh Keturunan Yaakub Al-Baqarah Amkuntum Syuhada Izhadur Yaakub Al-Maut Izkual Liibnihi Mata Buduna Mimba'di Kalu Na'budu Ilaha Kawa Ilaha Aba Ika Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaqo Wa Yaakubah Ilaha Wahidau Wa Nahnu Lahu Muslimun Jadi Akarnya Sebetulnya Sama Secara Akidah Sejarah Tadi Kemudian Akidah Itu Adalah Sama Yaitu Agama Tauhid Bahkan Disebut Situ Wa Nahnu Lahu Muslimun Kami Semua Seorang Muslim Dan Tidak Berbeda Satu Dengan Lain Dari Akar Sejarah Juga Kita Memahami Bahwa Antara Yahudi Dan Nasrani Serta Islam Ini Walaupun Tadi Secara Kekerabatan Seperti Allah Jelaskan Juga Dalam Al-Quran Agama Yang Paling Dekat Kekerabatannya Dengan Islam Itu adalah Yahudi Dan Nasrani Mungkin Sedikit Barangkali Saya Sedikit Melebar Pengalaman Saya Dengan Mitra Saya Dalam Satu Usaha Tertentu Dia Kebetulan Orang Nasrani Mungkin Dia Juga Kayaknya Orang Aktifis Dia WK Saya Entah Dasarnya Apa Tiba-tiba Melihat Mungkin Ada Dari Obrolan Semacam Ada Kesamaan Dia Mengeluarkan Ayat Tadi Bahwa Yang Paling Dekat Kekerabatannya Dengan Islam Adalah Nasrani Dan Yahudi Artinya Seharusnya Kita Ini Tidak Tidak Ada Perbedaan Tidak Persoalan Tapi Kemudian Saya Juga Balik Membalas WA-nya Saya bilang Ya Itu Konteks Ayat itu Ketika Agama Yahudi Nasrani Tidak Bergeser Dari Prinsip Akidah Tadi Tidak Bergeser Dari Prinsip Tauhid Yang Menjadi Amanah Para Nabi Sebelumnya Kalau Itu Iya Bisa Tapi Justru Membuat Ini Menjadi Berbeda Tidak Bisa Harmonis Ketiga-Tiganya Karena Memang Apa Namanya Sudah Mengalami Pergeseran Dari Aspek Ideologi Atau Akidah Kira-kira Seperti itu Mungkin Kalau Berbicara Tentang Sejarah Akar Sejarah Dan Akar Ideologi Ketiga Agama Besar Di Dunia Yang Ketiga-tiga Merasa Memiliki Kepentingan Terhadap Tempat Di Wilayah Palestine Yang Bernama Baitul Magdis Ya Luar biasa Yang Ustadz Ahmad Badi Sampaikan Di Mukadimanya Saja Baru-baru Latar Sejarah Itu Sudah Membuat Saya khususnya Ustadz Mungkin Juga Mitra Jaisi Merasa Ini sesuatu Yang harus Banyak Kita Pelajari Lebih Jauh Ternyata Disitu Di Pemukiman Betul Magdis Memiliki Sejarah Dari Berawal Dari Nebuluh Ibrahim A.S. Disitu Ada Bangunan-bangunan Masjid Yang itu Semuanya Adalah Komplek Artinya Tadi Sudah Dibingkai Dijaga Dengan Pagar Pagar Atau Yang sudah Membatasi Itu Semua Bukan Cuma Masjid Yang warna Kuning Ternyata Di dalamnya Disitu Memiliki Sejarah Masing-masing Baik Yahudi Nasrani Dan khususnya Islam Nah Menarik Boleh Saya tanya Memang tugas Saya untuk Bertanya Umat Islam Di Indonesia Ini terkait Dengan Kondisi Yang terakhir Sekarang Ini Kita Lihat Kemarin 11 hari Umat Islam Di Palestine Diserang Dengan Luar biasa Oleh Israel Merasa Israel Juga Memiliki Haknya Disitu Nah Akhirnya Umat Islam Kita Indonesia Ini Memiliki Kesatuan Yang sama Yang Merasakan Itu Memiliki Kesolidaritasan Sehingga Mengumpulkan Dan segala Galanya Kedana Dan lainnya Nah Saya ingin Menyampaikan Tentang bagaimana Solidaritasan Solidaritasan Umat Islam Sehingga Bukan hanya Tadi Kesadaran Solidaritas Merasakan Tapi juga Solidnya kita nih Khususnya kita di Indonesia Gimana Baik Terima kasih Pertanyaan yang Cukup baik Dan memang Gak mudah juga Dijawab Oh iya Memang Tapi mudah-mudahan Bisa saja nih Pendekatan Berbagai aspek Untuk Menjawab ini Kalau Kita ditanya Tentang Solidaritas Terhadap Umat Islam Umumnya Terhadap Umat Islam Di dunia Khususnya Yang hari ini Sedang Kita saksikan Adalah di Palestine Wilayah Yang juga Di dalamnya Memang banyak Umat Islam Dan ini Sering sekali Kita Kalau Saya pribadi Mengamati Seperti agenda rutin Begitu Kayak Ramadan Tadi agenda rutin Seperti setiap tahun Setiap prior Selalu muncul Konflik ini Jadi seperti Ada pola tertentu Yang Seperti ada yang Memainkan Atau mengolah Situasi ini Sehingga Umat Islam Itu Mau tidak mau Akan ter Apa namanya Akan terdorong Untuk Ber Empati Atau Melakukan Langkah-langkah Solidaritas Tadi Terhadap Umat Islam Itu Saya kira Naluri Dan konsekuensi Seorang Mumin Itu tidak mungkin Bisa dibendung Betul Betul Begitu Rasulullah mengatakan Layuk Minu Ahadukum Hatta Hibbali Akhi Mayuh Hibba Linafsihi Kalau tidak salah Seperti itu Sabda Rasulullah Jadi dari sini Bahwa Keimanan Seseorang Kan gitu Kayaknya Seseorang itu Sangat dipertaruhkan Dengan sikapnya Terhadap Mumin yang lainnya Sebagaimana dia Mencintai Dirinya sendiri Atau seperti Hadis Lahir Rasulullah mengatakan Man layih timal Bi amril muslimin Fala isa Mini Jadi kalau Di sini Yang dipertaruhkan Adalah Status kita Sebagai Selam muslim Atau Golongan Yang akan diakui Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Ketika tidak memiliki Kepedulian Kecemburuan Apalagi terhadap Umat islam Atau Kaum muslimin Namun Kalau Kepedulian Ataupun Perhatian Dan lain sebagainya Terhadap islam Dan kaum muslimin Itu Diolah Hanya karena Situasional Kondisional Semacam ini Saya kira Ini akan menjadi Langkah-langkah yang Tidak Efektif Gitu Langkah-langkah yang Bisa saja tidak Tepat sasaran Karena Kepedulian kita itu Muncul Atau Tumbul Semangat Timbul Gerakan Begitu Konso Apa namanya Penggalangan Dan dan sebagainya Misalnya Itu Situasional Kondisional Nah ini yang saya bilang Tadi Kalau begini Bisa Jadi Tadi Ada pihak Yang akan Memainkan Astagfirullah Bisa jadi Karena Memang Seperti juga dalam Sinyal Hadis Rasulullah Salam Bahwa Nanti Mat Sinyal Itu Laksana Buih Di lautan Mereka akan Digiring Mengikuti Arah Angin Kemana Buih Tangan bergerak Sesuai dengan Angin Oleh musim Berarti kan Oleh Kondisi Situasional Tertentu Ini yang Yang sangat Tidak Kita inginkan Tetapi Bahwa memang Tadi Soliditas Solidaritas Kepedulian Ini gak Gak bisa Dipisahkan Dengan statusnya Inherent Melekat Dengan statusnya Sebagai seorang Mumin dan muslim Dalam berbagai Bentuk Apapun Kita seaksikan hari ini Nah Kita tahu bahwa Sebetulnya Kalau Yahudi Yang Tadi Tidak Mengalih Pergeseran Akidah Itu juga Sepanjang saya tahu Mereka tidak setuju Dengan Gerakan-gerakan Langkah-langkah Zionis Sebenarnya Di belakang ini semua Yang Mencoba Memainkan ini Dan ketika Sudah ini jadi Permainan Menjadi satu Objek Tertentu Ini bisa jadi Bukan satu Pemain Bisa banyak Pemain Yang memainkan Situasional ini Sehingga ketika Bericara tadi Solidaritas Saya kira itu Sesuatu yang Sudah Inheren Melekat Tapi ketika Kita ingin Berbicara bahwa Bagaimana Islam Hari ini Dan ke depan Tentu bukan hanya Solidaritas Dibutukan Sisi lain Yang disebut dengan Soliditas Dalam KKBI KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Jadi soliditas itu Bermakna Solid Kuat Dan pokok Kalau solidaritas itu Memang hanya karena Ada kesamaan Simpatisan Kesamaan agama Kesamaan mungkin Suku Atau ada Hal-hal yang dipandang Sama Itu yang Menjadi Tapi ketika bicara Soliditas Kekuatan Kekuatan ini Mau tidak mau Harus dilakukan dengan Langkah-langkah Yang Sistematis Terukur Terencana Gradualitas Karena Kita juga paham Pemirsa J.I.C. yang dirahmatkan Allah SWT Dimana Seperti dalam hadis Numan bin Basir Dijelaskan bahwa Islam Akan mengalami Lima Masa Masa Atau priorisasi Atau juga dalam Hadis lain jelaskan Akan mengalami Pasang surut Situasi Khair Kemudian Syar Balik lagi Kepada Khair Dan seterusnya Itu menandakan bahwa Memang Ada progres pasang surut Ada Periodisasi Nah Yang Dipahami oleh Banyak orang Para ulama Juga memahami Bahwa hari ini Menyisakan Dua periode Yaitu periode Mulkan Aldon Atau mulkan Jabriyatan Dan Minhajin Alan Nubuah Mungkin Kalau Kita bicara Mulkan Jabriyatan Bagi periode Yang keempat Lebih tepat Kita katakan Bahwa itu Sudah selesai Sejak 3 Maret 1924 Wallahualam Disawab Karena Disitu Benang merah Sejarahnya Sejarah umat Islam Kalau dari teks hadis itu Di awal Kalimatnya adalah Apa namanya Takunu Dubuatan Fikum Jadi ini merupakan Jejak sejarah Bagi kalian Umat Islam Kalau alamat Mulkan Jabriyatan Kemudian Alamatkan kepada Inggris Eropa Amerika Jadi Seperti salah alamat Kalau alamatnya Garisnya Adalah Sampai kepada Turki Usmani Mungkin lebih tepat Sehingga Kita katakan Bahwa Mulkan Jabriyatan Itu Berakhir pada 3 Maret 1924 Berarti Menyisahkan Satu periode Itu Minhajin Al-Nubuah Nah ini perlu kita pahami Seperti apa Minhajin Al-Nubuah Ya Berarti seperti Rasul pertama kali Membangun Islam Rasul membangun Islam Memang tidak bisa dilepaskan Dengan benang merah Sejarah tadi Dengan peradaban Islam Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Perumpamaanku Kata Rasulullah Dengan nabi-nabi yang lain Kamathali rojulin Bana baitan Seperti Seseorang yang membangun Sebuah bangunan Fa'asanahu Fa'ajmalahu Illa maudian labina Sudah dipercantik Diperindahkan itu Kecuali satu Lubang batu bata Wa'ana kata Rasulullah Tilkan labina Wa'ana khutaman nabiin Saya adalah Yang menyempurnakan Untuk menutup Satu lubang itu Dan aku adalah Penghuban nabi Bisa kita Bayangkan Bagi Rasulullah sendiri Dengan segala apa yang dilakukannya Hanya menganalutkan dia Seperti Yang satu itu Satu lubang yang belum sempurna Dari satu bangunan Sudah begitu Indah Yang dibangun sebelumnya Arti Rasulullah menghubungkan dengan Risalah Nabi-nabi Sebelumnya Bahwa dia hanyalah Menyempurnakan Bangunan yang telah Dimulai Para pendahulunya Ya Sungguh lebih menarik Tapi Insya Allah Ini ada pembahasan tersendiri Tentang bagaimana priorisasi Tadi yang saya sampaikan Karena biar kita tahu Penjelasan awalnya Tadi Ustaz Karena ini kaitan dengan pertanyaan tadi Solidalitas kita ini Sebagai umat Islam di Indonesia Nah Ini kebetulan Alhamdulillah Ustaz Dari Streaming Facebook kita Ini ada yang bertanya Ustaz Boleh saya bacakan Ustaz? Mudah-mudahan sih ini Ustaz mah bisa jawab Karena semua pertanyaan Insya Allah Ustaz Bisa dijawab Walaupun jawabannya gak bisa Ya Itu memang Ustaz mah selalu seperti padi Selalu berisi Selalu tunduk ya Aduh Nah Ini dari seorang hamba Allah Yang berada di Malaka Apa yang harus kita perbuat Ustaz Agar tidak salah langkah Atau harus sesuai dengan tuntunan Artinya Ingin berbuat Biar kita perbuatan kita Yang lakukan ini Khususnya untuk Seterusnya kita di sana Di Palestina Atau di negara lain Itu Biar tidak salah melangkah Nah Itu gimana Ustaz? Baik Memang ini Pertanyaan yang sering sekali Diajukan Banyak orang Sering dijawab Kehati-hatian Ustaz berarti ini Iya bisa Boleh Memang Saya katakan tadi Menjawabnya tidak Mudah Tuhan bukan berarti Tidak kita jawab Harus kita jawab Karena harus ada langkah Dan ukaya Sepanjang yang saya pahami Bahwa Kalau ini kita tangkap Sebagai satu Masalah Atau problem Bagi umat Islam Sedunia Bukan hanya Apa namanya Muslim Yang berada di Palestine Karena tadi kita Satu tubuh Berarti Persoalan dia adalah Persoalan kita Iya Cuman kemudian Apakah Dalam menyelesaikan Persoalan Saudara-saudara kita Yang berada di Palestine itu Kita Mengarahkan Semua energi Tenaga Apalagi seperti dulu Di kasus Bosnia Saya ingat Tahun berapa itu Tahun dulu Ya 90-an Kalau tidak salah Itu semua Ingin berangkat ke sana Cuma bisa Kalau semuanya Kemudian umat Islam Pergi ke sana Terus umat Islam Di Indonesia Siapa yang akan Mengurus Bukan tidak ada problem Sebenarnya umat Islam Di Indonesia Karena Allah juga memberikan Satu Apa namanya Solusi Saya kira Karena Solusi dari mana lagi Hanya Allah menjelaskan Dalam hal Dalam hal Berbuat Beramal Kata Allah I'malu Ala makanatiku Berbuatlah kalian Di Tempat kalian Dimana kalian Berada Disitulah kalian Berbuat Jadi kalau Kita Lihat Ini persoalan Umat Islam Yang mendunia Berarti Kita harus Memulainya dari Diri sendiri Dari tempat kita sendiri Dari keluarga kita sendiri Dari Bangsa kita sendiri Tanpa tadi Melepaskan Solidaritas Karena ini kita bicara Soliditas Kalau bicara soliditas Tidak dibatasi oleh Jangkauan Atau Oleh geografis Tertentu Tapi kalau bicara soliditas Mau tidak mau Kita harus mulai tadi I'malu I'malu Alam Makanatik Atau dalam Atau dalam Katakan Inallahu Mayuguri Bikawmin Hatta Yugoyirum Biampusi Jadi Perubahan itu Dimulai dari Diri kita sendiri Memulai dari Diri kita Dari keluarga kita Dari bangsa kita Indonesia Kita benahin dulu Bagaimana Umat Islam Karena Boleh jadi Apa yang terjadi Umat Islam Di Palestine Yang tadi Kita Sinyalir Boleh lah Kita Sinyalir bahwa Bisa aja itu ada Ada yang Memainkan Sehingga seperti Berpola selalu Muncul setiap saat Meskipun juga Malah jelaskan bahwa Walantardo Angkali Yahudu Walanasoro Hatta Tetapi Mimlah tahu Mereka Mereka tidak akan pernah Berhenti untuk Membuat Anarkis terhadap Umat Islam Itu sudah Apa namanya Termaktub Di dalam Al-Quran Berarti Tinggal kita Bagaimana Senantiasa Membangun Soliditas tadi Dari Diri kita Dari mulai Dari bangsa Artinya Itu bisa menjadi Gambaran Bahwa Seperti itu Kira-kira Kualitas umat Islam Sedunia Karena Seperti tadi Jelaskan bahwa Ketika masih Berkuasa Islam Ketika itu Yahudi datang Itu mau beli Ngemis-ngemis Mau beli Palestine Milai Israel Sekarang itu Bahkan dengan harga yang mahal Tapi ditolak oleh Khalifah Maka tadi Mulai dari Kalau menggambarkan Tentang Ini Saya sering menggambarkan Seperti begini Kalau Islam Kita Ibaratkan seperti Cahaya Yang akan Menyinari Se-Indonesia Atau se-Jakarta Sebagaimana Halnya PLN Ketika dia ingin Membuat Satu kota Jakarta Diterang Di malam hari Maka yang dilakukan Bukanlah membuat Tiang besar Kemudian Lampu yang menyorot Keseluruh penjuru Yang dinyalakan Di malam hari Tetapi yang dilakukan oleh PLN adalah Membuat apa Pertama membuat Pembangkitnya Kemudian Jaringannya Sampai Jaringan itu Sampai masuk ke dalam Rumah Di rumah Dibagi lagi Persaklar Sehingga Otomatis Ketika Tanpa Komando Tertentu Karena ini sudah Apa namanya Sudah semua sama Terkoneksi dengan Jaringan tadi Pada Sejam Enam sore Padahal saya Hanya ingin Menyalakan Kamar saya Atau rumah saya Yang lain juga Seperti itu Hanya ingin Menyalakan Kamarnya Atau rumahnya Tapi kan dilakukan Dengan Satu bersamaan Terkoneksi Terukur Terencana Dengan Rencana Membangun Jaringan tadi Sehingga Ketika itu Dinyalakan Amazing Luar biasa Satu kota Jakarta Terang Beneran Padahal Setiap orang Hanya menyalakan Saklar Di kamarnya Atau di rumahnya Mungkin Kira-kira Seperti itulah Yang saya Gambarkan Tentang Solidnya Tadi Kuat kokohnya Seperti itu Karena terkoneksi Terencana Dan sebagainya Berarti Tadi kan Kaitan dengan Langkah-langkah Biar jangan sampai Salah langkahnya Nah tadi Ustaz Gambarkan Berarti ada Monsentral Ibarat Kalau sholat Berjamaah Ada imamnya Ada pemimpinnya Sehingga Dia sudah terkoneksi Dengan imamnya Itu sholat-sholat Berjamaah Nah apakah di Indonesia ini Sudah bisa terbangun Seperti itu Sehingga Saat kita Tadi Memberikan solidaritas Kepada saudara kita Di Palestine Ataupun di negara lain Itu Bener-bener Ada yang Apa yang harus kita Jalankan Karena Karena Saya saat baca-baca Tentang saudara kita Di Palestine Pertama yang diinginkan dia Doa Sehingga Kita bisa menyampaikan Tadi Di gardunya Ser Semuanya harus berdoa Untuk saudara kita Di Palestine Dua Baru dia butuh Yang namanya Finansial Nah Gimana nih Ustaz Biar Terutama di negeri kita ini Ya saya kira begini Kalau Pertanyaannya Sudah bisakah Mungkin pertanyaan Bukan sudah bisakah Ya harus bisa Kita mulai Sudah harus bisa berarti ya Kapanpun Dimanapun Harus kita mulai Kalau melihat dari Akar masalah tadi Yaitu Di awal penyimpangan Akhidah Ya Saya kira Islam juga Kemungkinan besarnya Persoalannya sama Ya Di awal dari persoalan Akhidah Maka Berarti Kalau bicara Proses Mulainya dari Persoalan apa Ya Kalau tadi Bicara tentang Sistem dan mekanisme Sekali kaya persoalan apa Yang mau kita benahi Ya Akhidah itu Sendiri Berawal dari situ ya Berawal dari situ Karena dari situ Lah akan Berimbas ke seluruh Aspek dalam kehidupan Karena Kehidupan kita ini Tidak bisa lepas Dari akhidah Atau sebaliknya Akhidah adalah Merupakan perwujudan Dari seluruh Aspek kehidupan kita Mencerminkan Akhidah Nah Bicara akhidah ini kan Kaitannya dengan Materi Materi Maksudnya harus disampaikan Nah Apakah Cukup dengan yang sekarang ini Dengan ada jadi Member Jumat Atau Apakah juga di pengajian-pengajian Ibu-ibu Atau Bagaimana Biar itu sesuai dengan Apa yang di Rasulullah Dan para sahabatnya Jalankan Oh iya Jadi Kalau Namanya Mengkaji Atau Mempelajari Islam Ini kan Tidak terlepas Tadi kita bicara Akhidah Misalnya Kalau kita hubungkan Dengan akhidah Bahwa Yang Guru terbaik Itu adalah Allah Karena Allah yang mengajarkan Maha Mengajarkan Dan Dialah yang memiliki Ilmu Subhanakala Ilmanana Ilama Alam Tanah Jadi bukan Ustaz Bukan Guru Bukan Buku Bukan Sekolah Bukan Kurikulum Itu semuanya Saran saya Tapi saran itu ketika Dibangun atas Dasar Akhidah Keyakinan Insya Allah itu menjadi Wasilah Kita memperoleh Ilmu Sebagaimana juga Allah menjelaskan Dalam Al-Quran Bahwa Bagaimana Bunya Bahwa Kunurubbaniin Jadi Inilah kalian Generasi-generasi Rubbani Bima kuntum Tu'an limu Dan kitab Bamiya kuntum Tadrusun Jadi Generasi Rubbani itu Adalah Menjadikan Belajar Mengajar Ngaji Ya kan Ya 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 Istilahnya Long life education Belajar Semur hidup Minal Mahdi Ilal Ahdi Tapi juga Ingat bahwa Dalam mempelajari Islam ini Memang Karena Begitu banyak Bidang yang Harus dipelajari Kita tentu harus Tahu juga Dari mana Mempelajarinya Sumbernya Ya sumbernya Atau langkah-langkahnya Misalnya Viki dulu Apa Syariat dulu Apa Tapi kalau Bicara dari tadi Menurut saya Ada baiknya Kita mulai dari Akidah Sehingga Terstruktur Istimatis Karena memang Mau tidak mau Islam itu Harus Harus didasari oleh Kesadaran Pemahaman Sebagaimana Para ulama Mengatakan Awaluddin Ma'rifatun Billah Bistikoni Perkara din yang Pertama yang harus Dimiliki oleh Setiap muslim Adalah Mengenal Allah Dengan Penuh Keyakinan Kira itu Ya tentunya Tinggal Selanjutnya Karena ketika Kita sudah bicara Akidah Saya kira akan Kita ketemukan Asma-asma Ini harus kita Bahas Kita pelajari Sebagai konsekuensi Daripada Akidah Kita tahu itu sendiri Wallahu'alam Ya Masya Allah Apa yang Ustaz Sampaikan ini Kita sudah sampai Kepada langkah-langkahnya Jadi Saat kita Bicara Sudah-sudah kita Di Palestine Di Al-Quds ini Ternyata juga Kita harus Membenahi diri kita Dulu terutama Dan itu Harus dengan Sistematis Dan akhirnya Melahirkan Solidaritas tadi Terutama bagaimana Menguatkan Akidah-akidah kita semua Sehingga Kita hanya Benar-benar Memiliki akidah tawhid Hanya bersandar Dan bermohon Dan bernahung Semuanya kepada Allah Subhanallah Karena Tadi kalau bicara Solidaritas Empati Dan sebagainya Itu Lahir Sangat Terkait Dengan kualitas Akidah seseorang Sangat terkait Dengan kualitas Kehakinannya Kalau misalnya Dia tidak Menyakini bahwa Umat Islam Di dunia Adalah bagian Daripada dirinya Tidak memiliki Atau Tanggung jawab Tidak akan memiliki Amanah Terhadap Agamanya Sendiri Itu Islam Yang akan berimbas Kepada pemeluknya Itu umat Umat Islam Sehingga bisa Ada pertanyaan Yang umum Kenapa Kita harus Bantu Palestine Kita bukan Orang Saya kenal Kenal aja Nah itu apa Berkaitan dengan Akidahnya juga Sudah pasti Berkaitan dengan akidah Karena gini Kalau bicara akidah kan Membantu Jangan lagi Umat Islam Manusia Yang bukan Islam pun Kalau memang Butuh bantuan Kenapa tidak Jangan manusia Hewan sekalipun Kalau butuh bantuan Kenapa tidak Kita bantu Kalau persoalan Bantu Membantu Peduli tidak Peduli Lagi-lagi itu kan Terkait dengan tadi Kualitas Akidahnya Akidah atau keimanannya Banyak hadis Menjelaskan itulah Kan Islam Rahmatanil Alamin Semua sikap Dan langkahnya itu Tadi saya katakan Bahwa Akidah Atau apa Apa yang kita lakukan hari ini Merupakan refleksi Daripada akidah kita Akidah menjadi dasar Sehingga melahirkan Sikap-sikap yang Baik Yang positif Di antaranya Aspek-aspek tadi Hanya kembali bahwa Ketika misalnya Hanya Langkah-langkah Solidaritas Yang itu dilakukan Apa namanya Situasional Kondisional Yang tadi bisa Dimainkan oleh Pihak-pihak tertentu Saya kira ini Tidak menjadi solusi Yang tepat Tulisnya adalah Kita justru membangun Soliditas Walaupun sepertinya Sama seperti orang Bangun rumah Bangun rumah ketika Masih pasenya Prosesnya adalah Bikin fondasi Seperti tidak ada yang dikerjakan Tidak kelihatan soalnya Karena ratanya Tidak ada yang tanah Tidak ada satu bentuk tertentu Yang seperti dikerjakan Seperti tidak ada hasilnya Karena memang sudah membangun fondasi Di bawah tahan Kan bangunan itu Sudah akan terlihat Ketika sudah ada dindingnya Sudah ada atap Baru mulai Oh itu ada yang dikerjain Tapi ketika masih proses awal Proses namanya Pelan-pelan kita menyusun Soliditas tadi Memang seperti tidak kelihatan Langkah-langkahnya Tapi Yakinlah bahwa Hanya dengan cara ini Sebagai yang tadi Rasulullah mengatakan Alamin hajin Nebuah Langkah-langkah Rasulullah Sejak awal di Mekah Kemudian dari awal Dari dirinya sendiri Keluarganya Seperti langkah-langkah Yang mustahil Untuk bisa Menjadi Rahmat seluruh alam Bahkan buat Mekah Buat rumah tangganya aja Mungkin Petut dipertanyakan Ketika itu Melihat Dari sisi Ukuran manusia Ukuran manusia Jumlah dan sebagainya Materi lah Bukan kepada Cara atau langkah Yang diinginkan Allah SWT Saya kira begitu Kalau Allah bisa Ya Baik Mitra Jaisi Dimana saja Antumurada Semoga selalu Dirahmati Allah SWT Sebenarnya Untuk obrolan ini Gak cukup Sepertinya Ustadz Kalau untuk Satu jam ini Kalau ngobrol Biasanya butuh banyak Iya Insya Allah nanti Kita undang Ustadz lagi Untuk bisa kita lanjutkan Dari Mungkin juga dari Pertanyaan-pertanyaan Mitra ini Ada juga yang Harus saya sampaikan juga Ke Ustadz Karena kita dibatasi oleh waktu Apalagi Saya yakin Ustadz nanti Mau ngisi Cerama Jumat Nah Sebelum kita akhiri Mungkin ada Kesimpulan Dan Bekal buat kita Para Mitra Jaisi Dan juga Kau muslimin Di mana saja berada Sehingga ini menjadi Pegangan kita Yang saat kita melangkah Itu tidak lagi keraguan Ini benar loh Bismillah Ini gak usah lagu-lagu Bismillah kita keluar Saat kita Dengan Bentuk solidaritas kita Dengan doa kita Dengan Nilai rupiah Atau harta yang kita keluarkan Dan segala-galanya Ternyata itu adalah Benar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Terpada Ya Mitra Jaisi yang Insya Allah dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Pindahkan kesempatan ini Saya Ingin Memberikan Pesan lah Sebenarnya Pesan ini Libet tepatnya Buat Diri saya sendiri Dan keluarga saya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Sejak Awal Manusia Diciptakan Kemudian diturunkan Kemukabung ini Kulunah bitu Ba'adukum Limba'adil Adu'wan Jadi Sejak Awal manusia Hadir Bukabung ini Memang seolah Katakan Kamu akan menjadi Musuh Satu dengan lainnya Artinya Ini ada Ujian yang akan Selalu dihadapi oleh Setiap orang Setiap muslim Jadi Dunia ini Memang tempatnya Kita Melaksanakan Atau melakukan Ujian Lulusannya nanti Nanti Daherat Akan mendapatkan Wisuda Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian dalam banyak Ayat Allah jahaskan Misalnya Udkhulul jannah Dan sebagainya Itu kan Bentuk Wisuda Bagi setiap orang Yang melewati Ujian Karena dunia Memang adalah Darul intihan Hari ini Umat islam Di palestin Sedang Memperoleh ujian Dan saya yakin Dari literatur yang saya baca Mereka menyadari Bahwa itulah Medan jihad Buat mereka Itulah ujian Buat mereka Itulah saran Bagi mereka Untuk mendapatkan Karunia Dari Allah Dengan balasan Yang terbaik Buat mereka Dan kita pun Walaupun Tidak Secara langsung Mengalaminya Juga ujian Bagi umat islam Bahwa Ini menjadi Satu Ibroh Bahwa Demikianlah Nasib umat islam Akan selalu Menjadi Objek Dari berbagai aspek Objek ini sebenarnya Itu hanya salah satu aspek Objek Kekerasan Atau apa Bisa jadi objek Ekonomi Termasuk pendidikan Misalnya atau apa Ketika umat islam Memang tidak memiliki soliditas Tidak memiliki Tadi kekuatan Tidak kokoh Akan selalu Seperti itu Dimanapun Mungkin umat islam Indonesia Ujiannya bukan dalam Aspek fisik Tapi bisa jadi Misalnya Ujian dalam aspek Ekonomi Pendidikan Budaya Tantangan budaya Hari juga Tidak kurang-kurang Sebetulnya Tidak sederhananya Artinya apa Masing-masing Sudah ada Makomnya Sudah ada Tentuannya Tinggal tadi Bahwa Kalau misalnya Langkah-langkah kita Hanya Dibangun Semangatnya Karena situasi Dan kondisi Yang tadi Situasional Dan kondisional Tentu Saya kira kurang Arif Kalau itu ditadikan Sebagai dasar Dasar kita Untuk memperoleh Nilai kebaikan Dari si Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin itu Barangkali Ya Alhamdulillah Ini teraja isi Yang semoga Selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai sudah Pembahasan kita Obrolan kita Di seputar Obrolan umat ini Dan Kita sudah Membahas Tentang Mengobrolkan Tentang Bagaimana itu Al-Quds Dalam peradaban Islam Dan ini Rupanya Diawali dari Bagaimana Kekuatan akidah Setiap diri kita Akidah ta'id kita Dan sehingga Saat itu Terbenam Dengan kuat Setiap diri kita Fondasi-fondasi kita Yang kita bangun Maka akan melahirkan Bangunan-bangunan Dinding-dinding Tembok-tembok Yang itu akan Mengkokohkan kita semua Sehingga membentuk Bangunan Islam Dengan Kesolidan Kita semua Semua Menyadari Kita adalah Satu tubuh Yang memiliki Perjuangan yang Itu bukan hanya Sebagian-sebagian Indonesia milik Indonesia Palestine milik Palestine Tapi kita bersama Namun berawal dari Alhamdulillah Alhamdulillah Dari tempat setiap diri kita Dari diri-diri kita Keluarga kita Masyarakat kita Sehingga sampai kepada Bangsa dan Kepada dunia ini Gitu Ustaz ya Ya Insya Allah bagi mitra JISI Kami ucapkan terima kasih Yang tadi sudah Live streaming Dan juga Yang sudah membagikan Kesedara-sedarannya Semoga itu menjadi Amal jariah Buat kita semua Karena Mungkin kita tidak bisa Seperti Ustaz Ahmad Atau Ustaz-Ustaz Guru kita Yang lain Namun saat kita Membagikan link ini Sehingga Sudara kita bisa Menontonnya Dan memberikan Pencerahan buat dia Bahkan meningkatkan Keimanannya dan Kualitas ibadahnya Itu menjadi amal jariah Buat kita semua Dan semoga Hanya Allah yang akan Yang akan bisa memberikan Ketenangan Kekuatan Kecukupan Kecakapan Semuanya kepada kita semua Dan juga kita doakan Sudara-sudara kita di Palestine Setiap kesempatan Doa yang Allah Kesempatan kepada kita Dalam tahajud kita Sholat kita Semuanya Jangan lupa Kita doakan Sudara kita di Palestine Khususnya juga di Indonesia Sudara-sudara kita Biar akidah kita Selalu kuat Dan itu harus kita Bangun dalam setiap Diri kita Ya baik Mitra Jaisi Dimana saja Antum Rada Akhirnya Hanya kepada Allah Kita selalu bermohon Maka kita tutup Agenda Acara kita ini Dengan sama-sama Bermohon Dan bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Kalimat Hamdala Dan doa Kafaratul Majlis Subhanahu Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha ilaha Anta Astagfiruka Wa taubu ilaih Diperbanyak maaf Atas segala kehilapan Kami yang bertugas Dan Insya Allah Kita akan bertemukan Kembali Atas Lindungan Dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Bilai fisa bilhaq Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh